1, 2, 3 Pemeran utama film ini adalah Jaden Lieberherr sebagai William, Bill, Dan Braff dan Bill Skaresgaard sebagai It atau Pennywise Sibadut. Mari kita mulai cerita film ini. Pada bulan Oktober tahun 1988, seorang remaja bernama Bill Dan Braff memberikan sebuah perahu layar kertas kepada adiknya yang berusia 7 tahun, Georgie. Georgie bermain perahu tersebut ketika hujan deras di luar rumahnya, di sepanjang jalan di kota kecil Derry. Namun Georgie kecewa ketika perahu tersebut jatuh ke selokan. Saat ia mencoba untuk mengambilnya, Georgie melihat badut di selokan, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pennywise Sibadut. Pennywise yang memegang perahu tersebut, membuju Georgie untuk mendekat, lalu menggigit tangannya hingga putus dan menyeretnya ke selokan. Musim panas berikutnya, Bill dan tiga temannya, Richie Tozier, Eddie Kasbrak dan Stan Uris, menabrak Henry Bowers dan gengnya. Bill, yang masih dihantui oleh hilangnya Georgie dan diabaikan oleh orang tuanya yang masih berduka, menemukan bahwa tubuh adiknya mungkin terdampar di tanah tandus yang disebut Barons. Ia dan tiga temannya berusaha menyelidikinya, percaya bahwa adiknya mungkin masih hidup. Ben Hanscom mengetahui bahwa kota Derry telah diteror oleh tragedi yang tidak dapat dijelaskan dan setiap anak menghilang selama berabad-abad. Ben menjadi sasaran geng Henry karena gemuk, kemudian ia melarikan diri ke Barons dan bertemu dengan kelompok Bill. Mereka menemukan sepatu sneaker dari seorang gadis yang hilang, Sementara salah satu anggota kelompok Henry, Patrick Hochstetter, dibunuh oleh Pennywise saat mengejar dan mencari Ben di selokan. Beverly Marrush, seorang gadis yang dikucilkan karena isu seksual, juga bergabung dengan kelompok Bill. Baik Bill dan Ben memiliki perasaan terhadap Beverly. Kemudian, kelompok tersebut berteman dengan siswa homeschooling bernama Mike Hanlon, setelah mereka membelanya dari geng Henry. Sementara setiap anggota kelompok telah mengalami fenomena mengerikan dalam berbagai sosok, Termasuk badut yang mengancam, anak laki-laki tanpa kepala, kucuran darah, pria penderita kusta yang membusuk, Sebuah lukisan menyeramkan yang mulai hidup, orang tua Mike terbakar hidup-hidup dan hantu Georgie. Ketika mereka menamai kelompok mereka, The Loser Club, mereka menyadari bahwa mereka semua diteror oleh sosok yang sama. Mereka menyebut bahwa Pennywise atau disebut It, dapat mengubah penampilannya dari apa yang mereka takuti Dan bangun setiap 27 tahun sekali untuk memakan anak-anak di kota Derry sebelum kembali berhibernasi, Lalu ia bergerak menggunakan saluran pembuangan, Yang semuanya mengarah ke sumur yang saat ini berada di bawah rumah tua dan menyeramkan di 29 Neibold Street. Setelah diserang oleh Pennywise, kelompok tersebut berusaha masuk ke rumah tersebut dan melawannya, Namun mereka terpisah dan diteror. Lengan Eddie patah dan Pennywise memberitahu Bill tentang Georgie. Saat mereka berkumpul kembali, Beverly menusuk kepala Pennywise, memaksa Pennywise mundur. Namun, setelah serangan Pennywise tersebut, kelompok Bill mulai pecah, Hanya Bill dan Beverly yang mampu melawannya. Beberapa minggu kemudian, setelah Beverly melawan dan melumpuhkan ayahnya yang kasar, Ia diculik oleh Pennywise. Mengetahui hal ini, The Loser Club berkumpul dan kembali ke rumah Neibold untuk menyelamatkannya. Henry, yang telah membunuh ayahnya setelah dipaksa menjadi gila oleh Pennywise, menyerang kelompok tersebut. Mike melawan dan mendorong Henry ke sumur hingga meninggal. The Loser Club turun ke selokan dan menemukan Pennywise di sarang bawah tanah, yang berisi tumpukan alat peraga sirkus yang membusuk dan barang-barang milik anak-anak, di mana tubuh anak-anak yang hilang mengapung di udara. Beverly, yang saat ini kaku dan mentalnya terganggu karena disihir oleh Pennywise, kembali sadar saat Ben menciumnya. Bill bertemu Georgie, namun ia menyadari bahwa Georgie adalah Pennywise yang menyamar. Pennywise menyerang kelompok tersebut dan membawa Bill sebagai sandera, menawarkan pengampunan untuk mereka jika mereka membiarkan Pennywise menahan Bill. Mereka menolak tawaran Pennywise, menegaskan kembali persahabatan mereka dan melawan semua ketakutan mereka. Setelah pertarungan brutal, mereka mengalahkan Pennywise dan memaksanya mundur. Bill menyatakan bahwa Pennywise akan kelaparan selama hibernasinya. Kemenangan mereka sangat pahit, karena Bill akhirnya mengetahui bahwa adiknya telah meninggal dan dihibur oleh teman-temannya. Seiring berakhirnya musim panas, Beverly memberitahu kelompok tersebut penglihatan yang dimilikinya ketika ia disihir oleh Pennywise, di mana ia melihat The Loser Club melawan makhluk itu ketika mereka dewasa. The Loser Club bersumpah dengan sumpah darah bahwa mereka akan kembali ke kota Derry sebagai orang dewasa jika Pennywise kembali dan menghancurkan makhluk itu untuk selamanya. Stan, Eddie, Richie, Mike dan Ben berpamitan dan kelompok itu bubar. Beverly memberitahu Bill bahwa ia akan pergi keesokan harinya untuk tinggal bersama bibinya di Portland. Sebelum ia pergi, Bill mengungkapkan perasaannya kepada Beverly dan mereka berciuman. Itulah alur cerita film It, Chapter 1. Bila penasaran dengan kisah selanjutnya, kalian bisa menonton sekuelnya, It, Chapter 2 kalau teman-teman sudah ada yang menontonnya, bagaimana pendapatmu mengenai film ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar film dan drama lainnya. Terima kasih telah menonton!